Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Dimana dalam hal ini Mata Kuliah Hukum Acara Perdata ini merupakan Kelanjutan dari Hukum Perdata yang sudah diperoleh Pada semester sebelumnya Terkait dengan Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Ada beberapa hal yang perlu difahami Khususnya mengenai apa sih yang dinamakan Tentang Hukum Acara Perdata Ada beberapa ahli yang menyampaikan Pengertian mengenai Hukum Acara Perdata Salah satunya dari Prof. Sutekno Bertokusumo Beliau menyampaikan bahwa Hukum Perdata Atau Hukum Acara Perdata Adalah Hukum yang mengatur Mengenai bagaimana Cara menjamin Di taatinya Hukum Perdata Material Dengan perantaraan hakim Hukum Perdata Material disini adalah Hukum Perdata yang pada semester sebelumnya Sudah teman-teman mahasiswa pahami Jadi Hukum Perdata Material ini Merupakan hukum yang mengatur tentang Hak dan kewajiban seseorang Sebagai mana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Mautun peraturan yang lain Jadi seperti halnya Perjanjian Perikatan Mengenai perkawinan Hukum Maris itu diatur dalam Hukum Perdata Material Kemudian Wiriono Projotikoro Juga memberikan Pengertian Hukum Acara Perdata Yaitu Rangkaian peraturan Yang membuat cara Bagaimana Orang harus bertindak Di muka pengadilan Dan cara bagaimana Pengadilan itu Harus bertindak Satu sama lain Untuk melaksanakan Berjalannya Peraturan Hukum Perdata Jadi disini Dapat kita simpulkan Bahwa Mengenai Hukum Acara Perdata Itu Paling tidak Memberikan Suatu Pedoman Tata cara Bagaimana kita Harus Berbuat Untuk mempertahankan Hak Seseorang yang merasa Dirugikan Atas dilanggarnya Hak Perdata Melalui Lembaga Peradilan Di dalam Hukum Acara Perdata Inilah Nanti akan Diberikan Tata cara Bagaimana Membuat Surat Kuasa Bagaimana Membuat Surat Gugatan Bagaimana Mengajukan Bukti Bagaimana Cara Mendaftarkan Gugatan Di pengadilan Sampai Kemudian Melakukan Upaya-upaya Hukum Di tingkat Banding Tingkat Kasasi Sampai Permohonan Peninjuan Kembali Dengan Demikian Fungsi dari Hukum Acara Perdata Itu adalah Untuk Menegakkan Hukum Perdata Material Jika Terjadi Pelanggaran Misalkan Dalam hal ini Terkait Dengan Adanya Perjanjian Jual-beli Ketika Dalam Perjanjian Jual-beli Salah Satu Pihak Merasa Dirugikan Karena Pihak Yang Lain Tidak Melaksanakan Prestasi Apa Yang Sudah Disepakati Dalam Perjanjian Maka Bagi Pihak Yang Dirugikan Ini Bisa Mengajukan Gugatan Melalui Pengadilan Itulah Fungsi Daripada Hukum Acara Perdata Kemudian Mengenai Sifat Dari Hukum Acara Perdata Itu Sendiri Adalah Inisiatif Berasal Dari Seseorang Atau Beberapa Orang Yang Merasa Haknya Dilanggar Jadi Inisiatif Itu Berasal Bukan Dari Lembaga Peradilan Tapi Berasal Dari Masyarakat Yang Merasa Dirugikan Akibat Haknya Dilanggar Oleh Orang Lain Ada Beberapa Asas Hukum Acara Perdata Yang Perlu Difahami Ini Merupakan Salah Satu Pedoman Bagi Mereka Baik Itu Masyarakat Sebagai Pencari Keadilan Maupun Hakim Di Lembaga Peradilan Sebagai Pihak Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Atau Gugatan Yang Diajukan Oleh Masyarakat Yang Pertama Adalah Asas Hakim Bersifat Menunggu Jadi Bagaimana Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Maksud Daripada Asas Hakim Bersifat Menunggu Inisiatif Untuk Mengajukan Suatu Gugatan Atau Perkara Itu Berasal Dari Masyarakat Jadi Kalau Misalkan Dalam hal ini Tidak ada Gugatan Tidak ada Perkara Yang Diajukan Oleh Masyarakat Tentunya Hakim Tidak Bisa Kemudian Mencari-cari Perkara Di Tengah Masyarakat Kemudian Yang kedua Adalah Asis Hakim Pasif Ini Tentunya Dalam hal Menyangkut Menyangkut Mengenai Objek Sengketa Objek Pokok Perkara Yang Diajukan Itu Tergantung Dari Para pihak Yang Berperkara Tergantung Dari Masyarakat Yang Mengajukan Gugatan Kekadilan Jadi Sifatnya Hakim Hanya Membantu Memeriksa Terhadap Gugatan Yang Diajukan Oleh Masyarakat Kemudian Asis Hukum Acara Perdata Yang ketiga Adalah Persidangan Bersifat Terbuka Ini Tentunya Bersifat Terbuka Ini Bagi Masyarakat Ya Bisa Hadir Di Persidangan Untuk Melihat Mengetahui Jalannya Proses Persidangan Kecuali Untuk Perkara Perkara Tentu Yang Dalam Hal Ini Bersifat Tertutup Ya Seperti Halnya Masalah Asusila Perkara Percerahan Ya Itu Sifatnya Tertutup Kemudian Asis berikutnya Adalah Mendengar Kedua belah Pihak Ya Jadi Biasanya Kalau dalam Sengketa Perkara Perdata Itu Ada Pihak Pengugat Dan Juga Ada Pihak Tergugat Kedua-duanya Diberikan Kesempatan Yang Sama Untuk Mengajukan Alasan Alasan Hukum Yang Tentunya Kalau Bagi Pihak Pengugat Dalil-dalilnya Dituangkan Dalam Surat Pengugatan Kemudian Juga Kepada Pihak Tergugat Diberikan Kesempatan Yang Sama Untuk Menjawab Atau Membantah Terhadap Dalil-dalil Yang Dijukan Oleh Pihak Pengugat Kemudian Dalam Hal Pembuktian Maupun Saksi Yang Dijukan Baik Bukti Tertulis Maupun Saksi Ini Juga Diberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Pihak Pengugat Dan Juga Pihak Tergugat Itu Adalah Ases Hukum Mendengar Kedua Belah Pihak Kemudian Ases Hukum Acara Perdata Yang Kelima Adalah Putusan Harus Disertai Dengan Alasan Alasan Karena Ini Mempahakan Suatu Bagian Bentuk Tanggungjawab Hakim Kepada Masyarakat Dalam Menjatuhkan Suatu Putusan Tidak Bisa Kemudian Putusan Itu Dibuat Tanpa Didasarkan Pertimbangan Pertimbangan Dan Juga Fakta Fakta Serta Bukti-bukti Yang Diajukan Oleh Para Pihak Ases Hukum Acara Perdata Yang Keenam Adalah Beracara Dikenakan Biaya Ya Kecuali Bagi Orang Yang Tidak Mampu Membayar Biaya Berkara Tentunya Ini Diberikan Kemudahan Ya Jadi Tidak Harus Di Bebani Untuk Membayar Berkara Biaya Berkara Namun Tentunya Ada Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Yaitu Dengan Mengajukan Ijin Untuk Berperkara Ya Dengan Tidak Dikenakan Biaya Kepada Instansi Pemerintah Daerah Tempat Biasanya Dalam Ini Untuk Surat Keterangan Tidak Mampu Bisa Dikeluarkan Atau Bisa Diterbitkan Dari Pihak Kelurahan Jadi Dengan Adanya Surat Ijin Tersebut Surat Ijin Keterangan Tidak Mampu Maka Seseorang Yang Mendaftarkan Gugatan Di Pengadilan Tidak Dikenakan Biaya Lagi Kemudian Asas Hukum Acara Berdata Yang Ketujuh Adalah Tidak Ada Keharusan Mewakilkan Jadi Ini Mengandung Pengertian Bahwa Ketika Seseorang Hendak Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Karena Merasa Dirugikan Haknya Dirugikan Kepentingannya Maka Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Gugatan Tersebut Tanpa Harus Didampingi Atau Diwakili Oleh Penasehat Hukum Jadi Bisa Dengan Sendirinya Yang Bersangkutan Untuk Datang Kepengadilan Mendaftarkan Gugatannya Itulah Beberapa Asas Hukum Acara Perdata Yang Perlu Difahami Mengenai Lingkungan Pradilan Sebagaimana Tadi Sudah Disampaikan Di awal Membakan Lembaga Yang Akan Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Pihar Masyarakat Yang Merasa Dilanggar Haknya Atau Kepentingannya Dimana Di dalam Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dinyatakan Bahwa Kekuasaan Kehagiman Dilakukan Oleh Sepuh Makam Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Dalam Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi Di Sebagaimana Dinyatakan Dalam Undang 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 Nomor 48 Tahun 2009 Bahwa Peradilan Umum Ini Berwenang Memeriksa Mengadili Dan Memutus Perkara Bidana Dan Perdata Jadi Berkara Bidana 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 Penggelapan Pencurian Pembunuhan Dan Bidana Bidana Yang Lain Sementara Kalau Berdata Di Sini Adalah Kaitannya Dengan Gugatan Wan Prestasi Karena Adanya Ingkar Janji Dari Salah Satu Pihak Dalam Pelaksanaan Suatu Perjanjian Dan Juga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kemudian Badan Peradilan Yang Berikutnya Adalah Peradilan Agama Dimana Peradilan Agama Disini Adalah Berwenang Memeriksa Mengadili Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Antara Orang-orang Yang Beragama Islam Jadi Seperti Halnya Beberapa Perkara Menyangkut Sengketa Perkawinan Sengketa Waris Kemudian Juga Ada Sengketa Hibah Dan Juga Ekonomi Syariah Ketika Terjadi Masalah-masalah Tersebut Maka Yang Persyakunan Bisa Mengajukan Gugatan Melalui Peradilan Agama Kemudian Badan Peradilan Berikutnya Adalah Pengadilan Militer Ini Tentunya Mempunyai Kewenangan Memeriksa Mengadili Dan Memutus Perkara Tindak Tindak Bidana Militer Tindak Bidana Yang Dilakukan Seorang Prajurit Dan Disini Juga Peradilan Militer Mempunyai Kewenangan Dalam Hal Memeriksa Dan Memutus Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Kemudian Berikutnya Adalah Peradilan Tata Usaha Negara Ini Juga Mempunyai Kewenangan Untuk Memeriksa Mengadili Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Jadi Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Ini Ada Pihak Pengugat Ada Pihak Tergugat Dan Biasanya Pihak Tergugat Ini Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dianggap Merugikan Bagi Pihak Pengugat Ya Seperti Halnya Terkait Dengan Penerbitan Sertifikat Tanah Ya Kemudian Juga Sengketa Terkait Dengan Masalah Kepegawaian Juga Masalah Masalah Yang Lain Termasuk Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Tender Itu Juga Menjadi Bagian Dari Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kemudian Di dalam Badan Peradilan Tadi sudah disampaikan Ada peradilan Umum Nah Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Juga Ada Peradilan Khusus Jadi Pengadilan Khusus Ini adalah Pengadilan Yang Dibentuk Dalam Satu Lingkungan Peradilan Yang Berada Di bawah Mahkamah Agung Dan Diatur Dalam Undang-Undang Seperti Halnya Pengadilan Niaga Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Pajak Pengadilan Hak Asal Samusia Juga Ada Pengadilan Perikanan Itu adalah Merupakan Peradilan Khusus Kemudian Lembaga Peradilan Yang Lain Adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jadi Mengenai Mahkamah Konstitusi Ini Mempunyai Kewenangan Diantaranya Adalah Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kemudian Juga Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Memutus Pembebaran Partai Politik Memutus Perselisian Tentang Hasil Pemilu Dan Juga Kewenangan Yang Lain Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehagiman Dilinguan Peradilan Umum Ini Tentunya Dilakukan Melalui Tingkatan Antara Lain Kalau Dalam Menyelesaikan Sengketa Keperdataan Yang Terkait Dengan Hukum Acara Perdata Ini Ada Pengadilan Negeri Ada Pengadilan Tinggi Ada Mahkamah Agung Jadi ketika Masyarakat Mengajukan Suatu Gugatan Maka Gugatan Itu Harus Diajukan Ke Tingkat Pertama Yaitu Pengadilan Negeri Dimana Pengadilan Negeri Ini Akan Akan Menerima Memeriksa Mengadili Menyelesaikan Setiap Pokok Perkara Mulai Dari Pemeriksaan Gugatan Proses Mediasi Nyampaian Jawaban Replik Duplik Pembuktian Yang Melibuti Pemeriksaan Bukti-bukti Tertulis Pemeriksaan Saksi Sampai Putusan Jika Salah Satu Pihak Merasa Tidak Puas Atas Putusan Yang Sudah Diputuskan Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Hal ini Pengadilan Negeri Maka Yang Bersambutan Bisa Mengajukan Upaya Hukum Banding Dan Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Branding Adalah Pengadilan Tinggi Tentunya Ketika Akan Mengajukan Permohonan Banding Maka Harus Diperhatikan Adalah Mengenai Tenggang Waktunya Jangan Sampai Mengajukan Upaya Banding Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan Karena Kalau Misalkan Dalam hal ini Upaya Banding Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan Maka Tentunya Akan Sia-sia Permohonan Banding Yang Diajukan Jadi Upaya Banding Itu Bisa Diajukan Dalam Tinggang Waktu 14 Hari Ketika Putusan Sudah Melewati Waktu 14 Hari Maka Putusan Tersebut Dianggap Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Permohonan Banding Itu Diajukan Melalui Pengadilan Negeri Untuk Kemudian Diteruskan Kepada Pengadilan Tinggi Jadi Ketika Berkas Perkara Sudah Lengkap Misalkan Dalam hal ini Pihak Pembanding Mengajukan Memori Banding Kemudian Pihak Terbanding Mengajukan Kontra Memori Banding Maka Berkas Perkara Tersebut Akan Diteruskan Ke Pengadilan Tinggi Nah Pengadilan Tinggi Ini Merupakan Pengadilan Tingkat Banding Yang Memeriksa Kembali Atau Memeriksa Ulang Perkara Yang Sudah Diputus Di Pengadilan Tingkat Pertama Seperti Halnya Tadi Mengenai Putusan Di Tingkat Pertama Ketika Para Pihak Dalam hal ini Pembanding Dan Terbanding Merasa Tidak puas Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maka bisa Melakukan Upaya Hukum Kasasi Yaitu Kemahkamah Agung Ini Juga Terikat Dengan Batas Waktu Jadi Upaya Hukum Atau Permohonan Kasasi Ini Bisa Diajukan Dalam Tinggang Waktu Selama 14 Hari Sejak Diketahuinya Putusan Dari Pengadilan Tinggi Nah Disini Mahkamah Agung Merupakan Pengadilan Tingkat Kasasi Dan Juga Peninjauan Kembali Yang Tentunya Mahkamah Agung Tidak akan Memeriksa Kembali Ulang Perkara Yang Telah Diputus Oleh PN Dalam Pengadilan Negeri Atau Pengadilan Tinggi Namun Mahkamah Agung Ini Akan Memeriksa Mengenai Penerapan Hukumnya Saja Apakah Pengadilan Negeri Ataupun Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Suatu Perkara Itu Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Apakah Ada Pelanggaran Inilah Yang akan Diperiksa Oleh Mahkamah Agung Selaku Pengadilan Di Tingkat Kasasi Baik Untuk Materi Hari Ini Saya Cukupi Dan Mungkin Kita Bisa Bertemu Dalam Materi Hukum Acah Berdata Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh